S-inhibitor itu angiotensin converting enzyme. Nah, pokoknya dari angiotensin itu kalian ingat. Ininya, angiotensin ini golongan sebenarnya nanti kalau ada konversi sisanya itu menjadi bradykinin. Nah, kalau dia di-block, angiotensin converting enzyme inhibitor. Nah, ini prinsipnya. Inhibitor, jadi dia tidak terbentuk si angiotensin. Nah, produk yang si angiotensin ini kan kata dasarnya angio ini pembuluh darah, paskuler. Nah, tensin ini tekanan maksudnya. Jadi, untuk tekanan darah maksudnya itu. Inilah molekul-molekul yang di RAAS itu. Renin Angiotensin Aldosterone System. Nah, ini jadi kalau dia di-block, bradykininnya justru naik. Nah, inilah jadi penyebab batuk. Nah, itulah kalau misalnya dipinta sama pasien obat. Aduh dok, dapat kaptopril kemana jadi batuk. Minta obat batuk. Nah, itu perlu di-edukasi. Bu, itu adalah efek samping. Nah, jadi ada molekul ini bradykinin istilahnya itu kalau ditanya sama pasien. Nah, jadi tidak apa-apa, Bu. Itu kaget kalau kaptoprilnya batuk, tidak cocok. Nah, itu biasanya sebenarnya dikasih sama palsartan ganti obat. Jadi, dia tidak cocok. Itu berarti dikasih kaptopril ganti air B. Jangan ACE. Nah, ini kurang lebih tadi bradykinin RAS kalau yang lebih detilnya. Jadi, bradykinin itu harus diubah oleh ACE menjadi bentuk inaktif. Nah, yang si ACE-nya tidak ada kan? Di-block. Jadi, dia menumpuk. Nah, batuk itu tadi. Satu jalannya. Oke. Habis, ya. Nomor 21. Ya. Obat apakah yang kemungkinan menyebabkan kondisi pada pasien tersebut atau laki-laki 65 tahun atau yang ke IGDRS dengan telan lemas pasien memiliki diabetes yang rutin berobat dengan anti-diabetik oral. Saat ini sudah mengobatan TB paru di bulan kedua. Berang-barang 100 per 70, nah, di 110, R22, GD, R6, R25. Gula darah. Gula darah yang meningkat. Meningkat. Kalau gula darah hyperglykemik ini biasanya karena efek revampicin. Revampicin ini sebenarnya kalau kita mau belajar yang molekuler itu dia ganggu hormon ini di enzim P53 itu rasanya. Nah, itulah jadi dia ada interaksi ya. Kalau ada DM, revampicin biasanya di golongan sulforeanya diganti biasanya dengan metformin. Karena dari DM sendiri itu kan sudah immunocompromis, menurunkan kekebalan. Oke. Aisyah ya. Nomor 22. Kak, izin bentar kak ya. Kamu nanti kak. Oh iya, udah bangun. Oke kak. Obat yang tepat diberikan pada pasien adalah laki-laki usia 60 tahun datang ke IGD dengan puluhan dada terasa berdebar sejak satu hari yang lalu. Pasien memiliki rewet stroke 5 tahun yang lalu dengan kelemahan anggota gerak kiri. Tanda vital, tekanan darah 140 per 80. Nadi 150 kali per menit. RR-nya 18 kali per menit. Gambaran EKG terdapat fibrilasi atrium. Dokter berencana memberikan obat pada pasien untuk menurunkan resiko stroke. Reparok Sabu enggak? Ini kalau penurun resiko stroke-nya jadi kita ingat stroke ini kan kalau konsep ya, kita belajar konsep, dia kan bisa trombus atau embolus tadi. Nah trombus ini dibentuk intinya sederhananya kan bekuan kan. Nah itulah, kita cari yang mencegah pembekuan darah ini apa. Nah yalah sih Reparok Saban tadi anti-koagulan ya. Jadi hati-hati kalau di neuro biasanya kan aspirin-aspirin gitu kan. Apa beda aspirin sama Reparok Saban biar mudahnya kalian ngafalnya kayak ini. Oh kalau stroke mencegah berarti kita tuh nurunkan semennya. Nah semen itu koagulan. Tapi kalau aspirin itu kan anti-platelet. platelet itu ibaratnya batu-batanya. Nah kalau batu-bata itu tuh pas ngebangun rumah istilahnya yang itulah tadi yang aspirin nih sebenarnya pas saat serangan akutnya. Misalnya SKA ya. Loading aspirin atau saat stroke ya. Nah itu di IGD langsung loading aspirin ini. Nah karena sudah siapnya berarti kalau kalau dia ada batu-bata atau ngebangun rumah kan. Nah kalau yang semennya masih butir-butirnya itulah jadi anti-koagulan ya. Tapi itulah harus periksa INR hati-hati karena itu mudah apa darahan ya. INR ini jadi itu lah kita ngasih yang si stroke tadi biar darah ngebeku dia harus encer. Kalau darah terhadap encer nah bahayanya dia jadi stroke hemorrhagic justru. Nah hati-hati. Itulah jadi harus seimbang. Itulah kontrol rutin pasiennya harus di edukasi ya. Cek INR. Nah itulah first line ya. Lini pertama anti-koagulannya. Nah kalau yang lini kedua itu baru anti-platelet. Kalau memang dia alergi BC anti-koagulan tadi re-paroxaban tadi ya. Kak izin nanya Kak. Kapan kita apa pakai heparin atau re-paroxaban gak? Nah kalau 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 heparin itu biasanya setting saat di IGD. Kalau se pengalaman pas intensif ya itu pasien SKA kalau dia ada cat lab baru memang dikasih si yang heparin. Jadi on-site akut. Kalau ini sih Rivaroxaban kan dia settingnya sudah stabil gitu kan. Sudah untuk pencegahan ibaratnya itu. Pencegahan sekunder kalau kita belajar IKM kemarin kan. Nah kalau yang heparin tadi memang harus gak cepat. Istilahnya ngejar waktu kan. Pas serangannya ya Kak? Pas lagi serangan akut nah dia karena kita itunya golden periodnya kan door to needle door to balloon balloon istilahnya itu yang kalau di algoritma SKA ECLS itu kan. Jadi dia harus cepat itulah di inject dia. Nah jadi heparin ini memang dia biasanya LMWH low molecular weight heparin kalau itu tapi ada pilihannya kalau misalnya ada heparin streptokinase ininya tuh kan dari pilihannya itu biasanya kalau yang tipe C ada HPJP ada CATLAB biasanya tuh kan kalau ada HPJP ada KKV dia asisi untuk CATLAB biasanya tindakan memang masih jadi kalau order ini itulah dan heparin itu kita cek dulu ada dia keperdarahan riwayat perdarahan misalnya itu kan riwayat sebenarnya stroke sebelumnya dia karena kalau ada atau pernah ada trauma di di daerah wajah maksilofasial itu karena kalau ada riwayat tadi misalnya ada riwayat stroke perdarahan apalagi dia justru memperparah si pasien kontraindikasi pemberian heparin ini jadi ya itulah kalau dia ininya tuh memang saat dia akut tapi itulah dia memang kalau pas di ACLS kaget aduh lagi kalian harus ngafal algoritma nyanyian-nyanyiannya itu karena tidak boleh asal dikasih dan ini obatnya mahal jadi harus benar-benar informponsen kalau di parah saban dia sediaannya oral oral jadi itulah diresepin untuk bulanan dari konsulennya baru kayak biasanya kalau memang dia report ke si spesialis baru dia dikasih rujuk balik tebus resep di puskes salinan resep kalau beda heparin sama jadi parah saban oke ada ini lagi yang masih bingung kira-kira oke kak oke ya kita lanjut ya 23 berarti siapa tadi yang terakhir popi ya tadi yang belum popi ya apakah tata laksana yang tepat seorang laki-laki 40 tahun datang dengan keluhan demam batuk dan seseran napas sejak 5 hari dahak baru anak kehijauan dan kadang disertai darah pasien tidak memiliki riwayat hipertensi dan DM pada pemeriksaan tanda vital 140 180 nah di 100 RR28 suhu 38,8 perkusi paru redup dan rongki kasar di lapang paru kanan pneumonia curup 65-nya tidak ada jadi agak azitromisin umurnya masih 40 kan kurang dari memang ada demam rongki kasar jadi rawat jalan ya azitromisin lanjut ya Tiara 24 diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah perempuan 25 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri ditungkai kiri sejak 1 bulan nyeri terutama dilakukan saat pasien sedang bekerja di kantor diketahui pasien bekerja di ruang ber-AC tanda vital dalam batas normal dari pemirsaan fisik pulsasi arteri dorsalis pedis normal diagnosis yang tepat adalah nah ini jadi nyeri ya ber-AC pemicunya dingin nah nyeri not disease oke kalau burger rokok tadi ya keywordnya biasanya dvt dvt ini kalau naik pesawat lama insufficiency penachronik untuk varices kalau PAD garis besarnya nah itu ini tidak tidak spesifik oke 25 ini mbak suci lagi ya oke oke kakak dulu Bel ini apakah diagnosis ya nah seorang laki-laki 32 tahun datang dengan utama sesak sesak dirasakan saat dini hari pemicunya kemungkinan dingin kalau pemicu dingin memang betul asma nah kita lihat tapi onset apa yang dipilihannya nih dia ngomong riwayat sejak kecil sudah jarang kambuh dalam minggu ini sudah 4 kali nah dalam minggu berarti dia hampir enak tiap hari nah itu asma itu kalau dia ringan biasanya bulanan sedang ya sedang mingguan nah jadi kalau dia tapi kalau 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 untuk hati-hati yang serangan beda serangan sama episode jadi kalau asma ini memang harus ada 2 diagnosis kalau yang si serangan tadi kalau kalau yang episodenya maksud kakak tadi yang misalnya ringan tadi bulanan nah dia tuh kalau kalau yang mingguan tadi itu yang sedang nah sama sesatunya itu tadi berat sebenarnya berat itu hampir tiap hari nah kalau ini minggu ini sudah 4 kali ini belum 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 tiap hari ya nah 4 nah jadi kalau yang itulah episode persisten oh iya intermittent sorry-sorry kalau intermittent bulanan ya kakak ulangi ya intermittent bulanan kalau ringan itu dia sebenarnya mingguan nah satu lagi yang berat itu kalau dia harian tiap hari nah kalau ini baru 4 kan baru 3 hari masih gak 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 kambuh nah hati-hati kalau episode ini untuk untuk kekambuhannya kalau serangan serangan ini biasanya yang dari dia kalau ringan dia masih bisa berkata-kata kalau dia sedang itu dengan kalimat kalau dia berat dia justru tidak bisa berbicara nah itu contoh itu jadi harus ada dua diagnosis ya kalau dia ngomong sesak dan mengaku ini kan kayaknya bicara bicaranya masih bagus berarti serangan 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 ringan ya itu hati-hati hapalin ya episode sama beda serangan jadi harus ada dua diagnosis kalau kalian melapor waktu isip oke 26 ya kita lanjut suci coba diagnosis yang tepat pada kasus ini adalah laki-laki 60 tahun datang ke GED dan keluhan nyari dada kiri menjalar kerang dan leher sejak 6 jenis lalu pasien memiliki riwayat diabetes dan merokok sejak muda dari penulisan fisik dapatkan kesadaran komposmentis TD 100 per 60 Nadi 100 RR RR 22 saturasi 92 penulisan EKG dapatkan SD depresi DILIR 3 dan AVF teknosis yang tepat pada kasus ini adalah non-STEMI kalau STEMI justru elevasi kan itu keywordnya audio ini kalau non-STEMI sebenarnya ada enzim jantungnya enzim jantungnya dari sini belum ada kan itulah kurang ini CKMB troponin ini belum jelas dia harus positif kalau NSTEMI kalau disini kasus kita belum ada jadi itulah baru sindrom koronel akut jadi kalau kalau dia sudah ada enzim baru bisa kita pastikan dia NSTEMI kalau dia memang meningkat jadi itulah kalau kalau biar biar ini paham SKA SKA itu kaget dibagi lihat enzim dulu kalau enzim positif ada dua ada STEMI ada N STEMI kalau enzim dia normal ini itulah dia baru ke unstable angina kalau uap kita cek masuk ke ini tadi NSTACS tadi non-extended fashion nah ini kalau uap ini kalau kalau yang stabil ini biasanya kaget ke cek treadmill kalau treadmill dia biasanya positif dia sudah ada nyeri dada angina stabil tidak dimaksud ke SKA karena kalau syarat SKA ini dua dari tiga dua per tiga ada tiga kriteria nyeri dada nah habis itu enzimnya enzim jantung sama EKG nah jadi dua dari tiga yang harus terpenuhi itulah baru SKA kalau si angina stabil dia memang ada nyeri dada nah tapi jadi baru siko kan nah belum dua per tiga itulah enzimnya belum ada EKG-nya masih normal itu biasanya kalau angina stabil nah itu jadi hafalan ini untuk ACS tadi kan SKA kan unstable kan termasuk dari SKA yang yang WAP yang stabil angina faktoris kenapa pilihannya SKA eh kenapa pilihan stable nah kalau WAP ini biasanya memang sudah sudah diperiksa ini tadi itu enzimnya sudah dipastikan normal nah itu kalau di soal kita ini kan enzim belum tahu kan jadi kalau kalau yang seanginnya stabil hasil darahnya sudah keluar nah CKMB atau troponinnya dia tidak meningkat nah itulah dia jadi tidak kita pilih jadi yang C ini kan karena dia tadi belum ada enzim tadi kan istilahnya jadi masih awang-awang ya ininya memang ini menjebak ini ada angina stabil ada SKA jadi padahal memang sama-sama isti depresi jadi jadi hafalin memang kalau kalau yang SKA harus hafal matinya lengkapnya karena kalau kurang CKB nah itulah ada definisi jadi itulah kalau kalau misalnya bingung dengan yang diagram yang kayak ini nah dia tuh sebenarnya SKA tuh jadi ada ada cabang lagi sebenarnya tuh kan nah ini nyari dada yang lebih besar nyari dada nah dia tadi ada yang stable tadi stable angina kan nah ini yang bagian atasnya ada juga kalau kalau misalnya mudah ngafal pakai diagram fan nah kayak ini nah misalnya kalau diagram fan tadi antara si uap beda uap sama enstemi kan saya juga kalau ngafal kayak ini mereka persamaannya sama-sama EKG EKG nya bukan isti elevasi jadi kalau SKA ini dicari B secara trik ngafal masing-masing kan beda-beda intinya kurang lebih kayak kalau dari kasus memang belum ada enzim oke kita lanjut ya 27 silahkan bawas yang masih yang tepat pada kasus adalah perempuan usia 55 tahun datang ke GDRS dengan keluhannya di rada kiri menjalan ke punggung dengan punda jatih genjang lalu pasien memiliki diabetes dan hipertensi namun jarang kontrol dari pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis tekanan darah 11 7 dan di 65 R 18 pada pemeriksaan EKG didapatkan gambaran piste elevasi sedapan V1 sampai V4 ini berarti V1 sampai V4 nah ini tadi kita cek dia ngomong-ngapun nyari dada yang menjalar oke ini khas angina memang sebenarnya hipertensi oke lah faktor risiko EKG ST elevasi ST elevasi tapi itu lah kan disini enzimnya belum ada sebenarnya memang ST ini ada diagnosis lain perikarditis tapi perikarditis itu ada demam di kasus ini dia ada ngomongan demam jadi itulah anterior septal sali tadi V1 sampai V4 septalnya V1 V2 anteriornya V3 V4 nah itu ya 28 kak boleh izin nanya kak kapan kita milih diagnosis IMA sama SK kak nah dia ini kalau kalau yang soal ini kayaknya memang dia karena sudah ada ST elevasi tadi sebenarnya memang ST elevasi ini banyak di Dino nah kalau kalau yang pernah keluar di UKMPPD ST elevasi ini tadi dedenya itulah yang salah satunya selain si SKA ini tadi perikarditis tadi kan nah ya kalau kalau dia ini kayaknya tipe lupo enzim memang kalau kalau apa itu meragukannya enzim belum ada tapi itulah balik ke yang ACLS tadi teori yang uji kakak 2 dari 3 kalau 2 dari 3 EKG sudah ada nah nyari dada sudah ada dia memang terpenuhi dan dia dia ngomong ini khas punggung kepundanya jadi memang kalau sudah dari nyari dadanya khas penjelaran kalau ada ST elevasi ini dan dia memang menyatakan demam tadi kalau ada demam itulah bisa ada perikarditis tapi memang malahan kalau perikarditis dia di seluruh lid nah di seluruh lid nah kalau SKA maksudnya ini mungkin soal ini dia SKA ini kan masih ada mungkin enstemi kan dia dia ngomong gak ada ST depresi di soal kita itu kan sudah dipertegas dari elevasinya itulah jadi yang SKA bisa kita singkirkan disini karena SKA berarti pas bisa jadi ada ST depresi nah itu kalau maksud soal ini beda kalau yang soal tadi kalau soal tadi yang 2026 ini kan baru ST depresi ada dua kemungkinan tadi ST depresi itu nah jadi itulah dia tidak bisa langsung ke IMA tadi ini memang jebaan tapi maksud ngejebaknya itu tadi enzimnya tadi memang gak lengkap soal ini oke mudah-mudahan pas kalian UKMPPD lengkap lah soal ini 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 kayaknya rekapan IQ tapi dia ada lupa ngetik itu jadi rancu infak meokat akut jadi ini oke kalau ini 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 isti elevasi oke kita lanjut dulu 28 hafiz masih masih ke WC apakah diagnosis ini 28 laki-laki 40 tahun pesan nafas batuk berdahak kecoklatan berbuih nah dia ada demam juga rokok dan penyakit paru sejak SD nah dia ngomong ada wheezing ronky wheezing nah ini berarti masalah di bronchus kemungkinan bronchokonstriksi penyempitan saluran nafas nah dia ngomong ini keywordnya sarang lebah honeycomb appearance ini keyword untuk bronky ektasis nah itu honeycomb bronky ektasis itu soal keyword sebenarnya kalau ngerokok bisa sih ke mpcma atau bronchitis atau bagian dari ppok tapi kan ada sarang lebah ini keywordnya kalau soal-soal lukai mpd untuk ppok tadi itu kan oke 29 kita ke ini mbak dulu ke popi dulu mbak pulsasi terabah kuat apakah diagnosis pada pasien ini seorang laki-laki 40 tahun ke puskesmas dengan keluhan kedua betis nyeri sejak 3 bulan nyeri dirasakan memberat terutama sepulang bekerja pasien diketahui bekerja sebagai petugas keamanan sebuah bank dari pemerintahan fisik didapatkan regiokloris hiperpigmentasi edem pembuluh darah vena yang berkelok-kelok chronic pain insufficiency C 3 bulan parises nah itu tadi riwayat kebiasaan kerjanya tadi C30 tiara atau ini Aisyah obat anti anti hipertensi apakah yang menyebabkan keluhan pada pasien seorang laki-laki 40 tahun datang untuk kontrol penyakit hipertensi saat ini pasien mengeluh batu kering hasil tekanan darah 150 per 90 nadi 85 rr18 suhu apebris tidak didapatkan ronki maupun wising obat anti pertensinya adalah kaptopril beradikinan tadi keyword ini oke sama ya tinggal 1 Aisyah apa tetap langsungan yang tepat pada kasus di atas seorang laki-laki 57 tahun datang dengan keluhan dada berdebar-debar tidak ada keluhan nyeri dada maupun sesak nafas pemeriksaan tanda vital tekanan darah 140 per 95 nadi 92 pernafasan 20 kali per menit suhu 36,5 riwayat hipertensi maupun penyakit lain disangkal pada pemeriksa EKG didapatkan gambar sebagai berikut Afeblok 1 Ropin ya ini dia berdebar-debar tapi heart rate-nya ini heart rate-nya nadi nya 92 masih normal kalau Afeblok dia beradi di bawah 60 biasanya nah ini dada berdebar-debar ini dari heart rate itu memang simpatik-parasimpatik nah itulah jadi simpatik-parasimpatik itu ambil beta blocker bisoprolol nah ini PAC premature atrial contraction kontraksi atrial premature atau atrial extra systole systole tambahan karena ada atrium tadi berkontraksi nah ini yang kayak lancip ini sih keywordnya ini Irama PAC premature atrial contraction tadi maksudnya kan P nah ini yang normal QRS P QRS T U nah disininya dia naik jadi itulah nyatur heart rate balik-balik ke simpatik-parasimpatik dia biar kemudian